Halo Bola Sporter, gimana ini kabarnya? Semoga dimana pun Bola Sporter berada selalu sehat ya pastinya Nah baiknya gini sama aku Tee, reporter dari Bola Sporter Nah sekarang kita balik lagi nih Bola Sporter di segmen Piala Dunia Nah pasti Bola Sporter udah tau kan ya, kalau kita balik lagi nih ke segmen Piala Dunia Tandanya kita bakal nge-review nih grup-grup dan timnas-timnas nanti yang bakal beraga ya Di Piala Dunia Qatar 2022 Oke sekarang tiba saatnya kita bakal nge-review grup B nih Bola Sporter Nah bakal seru banget sih di grup B ini, kenapa aku bilang seru? Soalnya bakal ada derby Britannia nih Bola Sporter Pasti Bola Sporter udah tau kan ya, kalau grup-grup ada Inggris, ada Walls, ada Amerika Serikat juga tuh Terus ada Iran, nah yang pertama itu ada Inggris ya Nah Inggris ini katanya sih bakal diprediksi mampu lolos ke 16 besar sebagai juara grup B ya Bola Sporter Soalnya Gareth Southgate ini sekarang udah mengisi squad-squadnya sama talenta-talenta muda nih ya Bola Sporter Dan performa apik mereka juga terbukti nih soalnya kemarin di Piala Dunia 2018 mereka mampu ya sebagai semi-finalis terus menjadi finalis juga tuh di Piala Eropa 2020 Nah keren banget kan ya, makanya aku bilang ini jadi salah satu timnas yang diunggulin juga nih di grup B ini Oke next ada Walls, nah Walls ini merupakan lawannya nanti Inggris ya di derby Britannia tersebut Dan Walls ini di gadang-gadang nih bakal menjadi batu sandungannya Inggris nih Kenapa aku bilang kayak gitu? Soalnya mereka juga diisi nih sama talenta-talenta muda Dan mereka sekarang dibawa sama juru taktik baru kenamaan mereka nih yaitu Robert Patch Nah keren banget kan ya, makanya katanya sih dia bakal di gadang-gadang bakal nemenin Inggris nih buat lolos ke babak 16 besar sebagai runner-up gitu tuh Bola Sporter Oke yang ketiga kita bakal ngomongin timnas Amerika Serikat Nah Amerika Serikat sih katanya juga bakal memberikan performa terbaik juga nih Bola Sporter Soalnya mereka juga diisi nih sama talenta-talenta muda juga Bola Sporter Selain itu Amerika Serikat sih bakal tampil dengan beban yang tidak banyak ya Bola Sporter Makanya mereka bakal main enjoy nih nanti takutnya mereka bakal menghadang juga nih lajunya Inggris dan Walls yang aku bilang tadi Nah terakhir nih Bola Sporter, timnas Iran Nah Iran merupakan raksasa juga ya di Asia terus di gadang-gadang juga bakal jadi kuda hitam nih di grup B tersebut Soalnya mereka berbanding terbalik nih sama timnas-timnas lainnya di grup B Sekarang mereka bakal membawa talenta-talenta yang berpengalaman nih ke Qatar nanti gitu tuh Bola Sporter Nah kalau menurut Bola Sporter sendiri gimana nih? Siapa sih yang bakal lolos nanti ke babak 16 besar? Bener nggak yang diprediksikan orang-orang atau Bola Sporter punya prediksi tersendiri? Bore banget nih komen yang di bawah nanti kita bacain satu-satu Oke segitu dulu nih review kita hari ini Makasih udah nonton video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Kalau udah di like, di komen, di subscribe Jangan lupa tuh pencet tombol loncengnya Biar kalian nggak ketinggalan informasi dan video menarik lainnya dari kita Oke sekali lagi makasih udah nonton video ini I'm signing out, see you on the next video Bye Sampai ketemu ya di review-review selanjutnya Salam sehat Terima kasih sudah menonton Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Sporter Terima kasih weiter